Intro SDN Pusaka Resmi Wilayah Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung Para peserta didik saat ini kembali belajar seperti biasa Melihat antusias anak kembali tatap muka Seluruh tenaga pendidik dan kependidikan terus berufaya membangun karakter anak didiknya Untuk menuju perbaikan karakter maka dibutuhkan peran serta dari semua pihak Mengadakan pertemuan orang tua bagaimana cara kerjasama untuk menghadapi anak yang sudah kurang lebih 3 tahun tidak belajar di sekolah Nah untuk menormalkan karakter anak itu harus kerjasama antara sekolah dengan orang tua diantaranya Kemudian yang kedua pembinaan terhadap anak secara langsung Baik secara satu sekolah diadakan di depan sekolah maupun di kelas masing-masing Satu atau pertama kali anak mendiberikan semangat Bagaimana manfaat ilmu Nah kemudian bagaimana cara belajar yang baik setelah kita atau murid tersebut belajar di rumah secara daring Edukasinya Pertama Anak itu diberikan motivasi bagaimana manfaat ilmu Kedua cara belajar yang baik ya Kemudian Diadakan Kerjasama antara guru dengan murid itu Betul-betul diberikan arahan-arahan bagaimana cara belajar untuk menghadapi masa yang akan datang Adi juga selaku tenaga pendidik terus memberikan edukasi terhadap siswa-siswinya pada pembelajaran anak di sekolah Adi juga merasa bangga terhadap anak didiknya yang sudah mengikut lomba ke tingkat kabupaten Setelah 3 tahun hampir ya mungkin situasi corona Kembali lagi ke sekolah normalisasi itu Pastilah mereka semua itu kadang-kadang kembali dari nol Ada pengenalan dulu bagaimana belajar yang tadinya di rumah Sekarang langsung untuk PJOK mungkin langsung di lapangan Perkenalan dulu Mulai dari nol aja semua Yang pertama mungkin kalau dari segi PJOK olahraga itu mungkin Saya mengejarnya untuk kegiatan prestasi di bidang olahraga Karena kemarin seperti kemarin ada dua wakil dari sini untuk cabang golapoli dan atletik Mereka Alhamdulillah meskipun waktu yang mepet karena situasi corona Bisa mewakili dari tingkat kecamatan untuk ke kabupaten Dari SDN Pusaka Resmi Kabupaten Bandung Hamja Hadas TV mewartaka